Pihak Polda Jawa Barat belum juga mampu mengungkapkan misteri kasus Subang meski telah mengeluarkan sketsa terduga pelaku. Kasus Subang merupakan peristiwa hilangnya nyawa ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alpart di rumah mereka di Dusun Cisuti, Desa atau Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Sumedang, Rabu 18 Agustus 2021. Sudah lima bulan berlalu, kasus yang diambil ahli Polda Jawa Barat ini masih abu-abu. Saat ini, Polda Jabar dan jajarannya tengah memburu terduga pelaku yang sosoknya telah dibuat dalam bentuk sketsa wajah. Pelaku yang diduga berusia 30 tahun ini belum diketahui keberadaannya. Menurut Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, pihaknya sampai saat ini masih terus berusaha menangkapnya. Sketsa terduga pelaku pun, kata dia, sudah disebar ke seluruh Indonesia. Sketsanya sudah kami sebar ke Polres-Polres wilayah, sampai ke Polda seluruh Indonesia juga terkirim. Atau sketsanya, katanya. Sebelumnya, Polda Jabar berhasil mendapatkan sketsa wajah terduga pelaku dari hasil keterangan saksi-saksi potensial serta bantuan Inavis Bareskrim Mabes Polri. Pihaknya juga mengaku sudah menyebarkan sketsa wajah terduga pelaku ke masyarakat untuk membantu menemukan pelaku. Seperti diketahui, sketsa tersebut dibuat dalam posisi menyamping dan membelakangi.